itu waktu tahun berapa ke panggil timnas waktu ke panggil timnas itu tahun 89 89 ya itu kan saya masuk berito 2 bulan langsung ke panggil timnas di kompetisi langsung ke panggil timnas artinya waktu itu alhamdulillah mungkin satu-satunya ke panggil timnas dan saya itu masih muda umur saya masih 19 tahun sudah ikut timnas ini oh ya itu jadi buat persiapan ajang si game ya ya si game itu persiapannya 2 tahun cuma persiapan itu bagaimana kita dipanggil ke timnas, habis itu kita pulang lagi ikut kompetisi, nanti panggil lagi ikut kompetisi lagi, panggil lagi itu selama 2 tahun jadi penelitian musyataan latihan ya ya penelitian dipanggil nanti dipulangkan, dipanggil pulangkan lagi tapi setelah kita pulangkan itu kita ikut kompetisi ikut kompetisi di klub, nah itu selama 2 tahun itu tapi disitu juga kemarin itu kalau nggak salah itu ada 11 atau 12 STP tapi kalau kita STP pertama dipanggil STP kedua dipanggil tiga panggil keempat belum bisa turun itu dipanggil ada temen yang kadang-kadang STP satu sampai lima kepanggil kenapa nggak dipanggil ada satu kedua panggil kalau tiga nya nggak dipanggil tapi alhamdulillah mungkin saya juga penyakit di situ saya dari STP keempat kalau nggak salah karena saya baru dipanggil itu STP keempat sampai STP ke-12 dipanggil saya berangkat jadi yang STP ke-12 itu itu yang terakhir ya Kursia? yang terakhir 18 pemain memang 18 pemain itu jadinya waktu si games-nya tahun 91? 91 dipanggilnya 89 tapi dulu si game-nya kan belum U23 masih beberapa senior jadi memang persaingannya sangat ketat banyak persaingan di posisi masing-masing itu sangat banyak dan sangat berat dan sangat hebat-hebat saya lihat dulu waktu itu ada persaingnya berapa Kursia? kemungkinan itu dulu ada Adi Sentoso ada Jaya Hartono posisi saya ada Rompaisum ada Iqbal Sempadang kalau nggak salah di posisi back-kiri itu 6-7 back-kiri 6-7 back-kiri jadi sampai di kelompokan ke-18 pemain waktu itu ada berapa? ya Bikini tinggal 2 waktu itu tinggal 2 saya sama Aji Sentoso yang berangkat oh ya Coach waktu itu tim masih Indonesia tahun 1991 itu sampai putaran keberapa Coach di SIGIM? kita juara terakhir Indonesia sampai sekarang juara terakhir sampai kita kan terakhir juara tahun 1991 itu sampai hari ini kita nggak pernah juara lagi ya mudah-mudahan ya belum mudah-mudahan bisa juara nanti jadi waktu itu ada kesulitan tersendiri belum Coach waktu ikut SIGIM? mungkin bisa yang pertama kesulitanan mungkin persiapan ya persiapan persiapannya yang sangat berat bagaimana kita latihannya bisa satu hari itu 3 kali atau 4 kali mungkin ada dalam satu minggu itu kita libur cuma di hari minggu tapi ada dalam satu minggu itu di 2 hari kita bisa 4 kali latihannya pagi, siang, sore, malam nah mungkin kalau sekarang gimana ya saya nggak bisa bayangkan bisa 2 kali aja mungkin banyak orang yang protes apalagi 4 kali, 3 kali jadi waktu mungkin lawan terberat yang Coach ingat waktu SIGIM? ya sebenarnya hampir semua lawan berat karena di SIGIM itu udah orang-orang terpilih ya waktu itu juara bertahannya Malaysia juara bertahannya Malaysia dan diprediksikan juga yang akan luara juga Thailand masih ada Piapong masih ada Singapur juga Singapur masih ada Pandi Ahmad masih ada David Lee habis itu Filipina sebagainya rumah juga termasuk tim yang diperhitungkan jadi hampir semua itu lawan yang berat tapi yang jelas prediksi para media kemungkinan besar Malaysia sama Thailand mungkin akan diperkirakan mungkin final atau berdua orang mungkin kalau itu ya Coach ya benar kalau semua lawan berat tapi kalau ada lawan yang terkesan membuat kesan tersendiri bagi Coach Saluddin apa ya? siapa? kalau aku pribadi sih Thailand sih Thailand karena Thailand itu materinya bagus-bagus pelatihnya dari Brazil waktu kita mungkin coba lapangan pun orang gak begitu melihat tim kita orang banyak melihat tim Thailand ya itu tadi karena materinya bagus masih ada ke TV dan orang banyak melihat ke tim Thailand jadi waktu itu tim kita agak dipandang sebelah mata ya waktu itu aduh gak dianggap dianggap banget tim kita pokoknya kalau kita ada beberapa tim kumpul mungkin latihan tim kita gak ada yang mau nonton orang nonton pada Malaysia Thailand mungkin turun rumah tapi setelah kita mulai masuk empat besar mulai masuk final banyak medium dia lari ke kita juga mungkin kita waktu itu memang gak dianggap untuk juara gak dianggap untuk bisa lolol jadi mungkin kalau pas waktu itu setelah juara ada kepuasan tersendiri bagi tim Nas Indonesia atau coach sendiri apa coach ya kalau satu kebanggaannya banget ya kalau kita bisa juara kita bisa ngangkat bendera merah putih di negara orang lagi mungkin hampir semua pemain itu nangis terharulah akhirnya bendera merah putih berkibat di negara orang kedua salah satu kita kembangnya itu penentuan emas ke juara umum mungkin kemarin kalau kalian 90-91 hati hampir sekitar gitu atau berapa posisi satu kita sama Bipin itu jadi satu kembangan kita dan kita merasa kerja keras kita selama ini gak menghanati kita terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati